Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu lara, salam satu opi, salam cedar dari CVA Sodor Toko Senapan Angin terbesar kedua di Indonesia Ingat Senapan Angin? Ingat CVA Sodor Berjumpa lagi dengan saya, Rizky Jabul Admin 1 dan juga Admin 3 di CVA Sodor Oke teman-teman, di video kali ini kita akan memberitahukan informasi unit Senapan Angin Bocap Predator Sundel Bolong Sekaligus nanti kita tes akurasi unitnya ya teman-teman Soalnya ini barang baru ready, kemarin kehabisan stoknya Sekarang udah ready kembali Oke, sebelum kita perjelasin tentang sepak-sepaknya Kita lihat dulu tes akurasi dari unit Senapan Angin Sekarang udah ready kembali Kita mau lihat dulu tes akurasi dari unit Senapan Angin Bocap Predator Sundel Bolong ini ya teman-teman Disimak baik-baik untuk video tes akurasinya Ini kita tes nitik lagi Jaraknya seperti biasa Jarak kurang lebih 25 meter Mantap banget, oke Ini kita simak dulu ya Untuk video tes akurasinya Untuk peluru yang cocok Pakainya peluru Hercules Oke Kita buat titik yang baru Mantap banget Kelihatan ya teman-teman Titiknya Oke Apakah masih ngumpul disitu Mantap banget Belum satu lubang Oke Kelihatan ya Nah mohon maaf Kalau agak ngeblur-ngeblur dikit Nah itu titiknya yang disitu ya teman-teman Oke Kita fokuskan yang titiknya aja ya Oke Gelam peta Ketikelnya Oke Mantap banget Gapain rapat sekali Gitarannya hebat teman-teman Oke Mantap sekali Sambil kita geser sedikit Pelung satu lubang Mantap banget teman-teman Oke Pelung lagi satu lubang Oke sekali Pelung satu lubang Teman-teman Mantap sekali Oke Pelung satu lubang lagi Mantap banget Pelung lagi satu lubang Mantap sekali teman-teman Kita tambahin satu kali lagi Oke ya teman-teman Agak panjang ini Mantap banget Pelung lagi satu lubang Mantap sekali ya teman-teman Coba kita buatkan agak lubang terbaru Nah disini Oke Nah itu lubangnya teman-teman Pelung satu lubang Mantap sekali Dan satu kali lagi Pelung lagi satu lubang Mantap sekali Oke teman-teman Ini dia Dan lulus tes akurasinya Ini senapan angin Pecah predator Sundel bolong Mantap banget Dengan tabung GSM Larasnya juga pakai Laras GSM Mantap banget Panjangnya 60 cm Nah itu jaraknya Sampai sana Oke sekali Teman-teman Lulus tes akurasinya Oke Kita lanjut Bahas tentang Spek-speknya Disini Baik-baik Nantinya tentang Spek-speknya Oke ya teman-teman Ini dia unitnya Mantap sekali Nah nanti Saya info-kan juga harganya Ini belum poper lipat ya teman-teman Nah ini masih popernya Pakai poper GTR Poper Maju Mundur Setelan powernya Sudah di luar juga Oke sekali Lanjut teman-teman Kita bahas tentang Sepertinya Terima kasih Oke Mantap sekali teman-teman Kita sudah lihat tadi Tes akurasi dari Uni Senapan Angin Bocah predator Sundel bolong ini Mantap banget ya teman-teman Ini dia Unit terbaru Uni Senapan Angin Bocah predator Sundel bolong Yang kita Menggunakan Laras terbaru Yaitu Laras GSM Seperti tabungnya Pakai tabung GSM 500cc Mantap banget Laras GSM ini Bahannya dari apa sih mas Nah biasanya pada Tanya seperti itu Bahannya ini Menggunakan bahan baja OD13 Alur 12 Panjangnya 60 cm Mantap banget ya teman-teman Oke sekali Untuk jarak idealnya Bisa 50-60 meter Mantap banget ya teman-teman Oke banget Tentunya buat Small game juga oke Buat big game pun Juga oke sekali Jaraknya buat Berburu tupai Buat berburu Burung-burung Yang membuat Hama seperti Belipis atau yang lain-lain Ini cocok banget Pakai Uni Senapan Angin Boca Predator Sundel Bolong ini Mantap banget ya teman-teman Oke sekali Tentunya Laras GSM ini Menggunakan peluru Yang cocoknya Pakai peluru Hercules Jadi kalau Cocoknya Hercules ya Hercules terus Jangan digontak-ganti Pakai peluru-peluru Lainnya Mantap sekali Seperti itu ya teman-teman Jadi kalau udah cocoknya Hercules ya Hercules terus Jangan digontak-ganti Pakai Samyang Atau yang lain-lain Nah nanti terjadi Ngaca Jadi makanya Cocoknya Hercules ya Hercules terus Seperti itu Teman-teman Oke sekali Untuk Herculesnya Beratnya cuma 13,6 green Jadi Cocok banget Buat big game Buat small game pun Juga oke Sekali Mantap sekali Pokoknya teman-teman Pokoknya pakai Hercules Dijamin Kalau buat berburu Sama babi Kena rea fatal Kena bagian mata Hidung atau mulut Nah itu bisa Mati Pasti tumbang Pasti mati Asalkan jangan Ditebak area perutnya Kalau perut ya Pasti hilang Kabur Seperti itu teman-teman Soalnya ini Kalibernya Menggunakan Kaliber 4,5 mm Mantep sekali Seperti itu Oke teman-teman Terus Untuk di luar larasnya Ini pun juga Udah dilapisi Dengan serobong Ini serobongnya Bervariasi Nah ini serobong Pakai bolong-bolong Mantep banget ya teman-teman Makanya ini Ciri khas dari Sundel bolong Banyak variasi Yang pakai Bolong-bolong Oke sekali Untuk Ininya Apanya Ini serobong Nah ini serobongnya Ini Ada 2 lapis serobong Yang pertama ini Variasi bolong-bolongnya Yang kedua ini Serobongnya Serobong Serobong bukan yang bolong Buat ngelapisi larasnya Biar Gak Kena air hujan Gak gampang karatan Seperti itu Teman-teman Oke sekali ini Serobongnya Ada 2 lapis serobong ya teman-teman Jadi larasnya Terlindungi Tidak terkena air hujan Jadi Tidak mudah karatan Untuk cara merawat larasnya Yang pertama tadi ya teman-teman Jangan digontak-ganti pelurunya Yang kedua Teman-teman Biar bersih Di dalam larasnya Kalian bisa isi Dengan minyak sayur Atau oli Dari depan Biar sampai belakang Lalu ditembakkan Nah itu kotoran yang ada di dalam Pasti akan keluar Itu menjaga alurnya Biar bersih Untuk akurasinya Biar gak gampang rubah Seperti itu teman-teman Oke Depan laras ini pun juga Udah ada Muzzle Alias penutup laras Atau pengganti perdam Kalau pengen suaranya keras Kayak tadi Nah bisa pakai mazel Kalau pengen senyap Nanti dapat bonus perdam Perdam OD38 Perdam super senyap Perdam Uki ultimate Mantap banget ya teman-teman Jadi nanti dapat bonus perdam Juga dapat Untuk magazine Dapat ya teman-teman Mantap sekali Semua udah kita setel Dari sini Mantap sekali ya teman-teman Oke banget Untuk perdamnya Dapat perdam OD38 Perdam super senyap Oke Untuk tabungnya Ini tabung Menggunakan tabung 500 cc Ya teman-teman Tabung 500 cc Kapasitas aman anginnya Di 2700 2800 PSI Untuk kapasitas angin tersebut Bisa menghasilkan Berapa kali tebak Kalau setelan paling irit Bisa menghasilkan 100 kali lebih tembakan Setelan full power Hampir full ya Powernya paling sedang Atau ya Keras itu Biasanya menghasilkan 50 sampai 60 kali tembakan Setelan paling irit ya teman-teman Bisa menghasilkan 100 kali lebih Untuk jumlah tembakannya Untuk pengisian anginnya Jangan dilebihkan ya teman-teman Jadi Lebih amannya saja Diisi sampai 2700 2800 PSI saja Kalau lebih dari itu Bukan rawan meledak Tapi rawan kebocoran Ada pada sil Yang ada di Dalam tabung sini Soalnya yang menahan angin itu Itu sil Nah sil itu terbuat dari karet Ada masanya Sil kalau tidak Kuat menahan Beban anginnya Sampai berlebihan Dia akan Robek Jadi mudah Kebocoran Seperti itu teman-teman Makanya Diisi di amannya saja 2700 2800 PSI Untuk sisa anginnya Habis menembak Jangan sampai 0 ya teman-teman Usahakan minimal Itu angin disisain Di 1500 PSI Nah Tadi saya bilang Bisa sampai 100 kali tembak Itu angin bukan sampai 0 Tapi sampai 1500 PSI Bukan sampai 0 ya teman-teman Nanti kalau sampai 0 Kalian ngisinya itu Agak susah Harus pakai tekanan yang tinggi Untuk pompanya Pakai kompresor PCP Atau pakai tabung sekuba Biar bisa Mengembang untuk Karet yang ada di dalamnya Nah itu baru bisa Ngisi angin Makanya Jangan sampai dinolkan Nanti kalian repot sendiri Waktu ngisi anginnya Seperti itu teman-teman Nah itu perawatan Dari tabung bocap Seperti itu Jangan berlebihan Waktu ngisinya Dan juga Jangan sampai 0 ya teman-teman Untuk sisa anginnya Mantap banget Untuk cara melihat Tekanan anginnya Itu ada di bawah sini Nah ini manometernya Ada di bawah sini Manometer bawah Kalian bisa lihat Tekanan anginnya Masih berapa Mantap banget Untuk Kuplernya Pengisian anginnya Sudah menggunakan Mini kupler Ada di sebelah kiri ya teman-teman Di antara sambungan chamber Dan juga sambungan tabung Jadi kalau sudah pakai Mini kupler Jadi mudah Gampang Tidak perlu pakai Kupler tambahan lagi Seperti itu teman-teman Oke Untuk sekarang Kita lanjut ke chambernya Nah ini paling sering ditanyakan Untuk chamber sundel bolong Pembuatannya sudah semi-sensi Atau belum Nah untuk chamber sundel bolong ini Bahannya dari Bahan Dural seri 7 ya teman-teman Bukan pakai Dural seri 6 lagi Tapi sudah pakai Dural seri 7 Pembuatan semi-sensi Dalamannya ini Sudah pakai Dalaman Stainless Mantap banget ya teman-teman Ini hammernya Sudah kelihatan Pakai hammer Stainless Mantap banget Jadi oke banget Terkena air hujan pun Aman untuk Dalaman Stainless Mantap sekali ya teman-teman Ini meskipun pakai Dural seri 7 Tapi pembuatan Masih semi-sensi ya teman-teman Tapi oke sekali Bahannya dari Bahan Dural seri 7 Jadi lebih tebal Lebih keras Dari bahan Dural seri 6 Jadi ini Awet banget Untuk chambernya Oke sekali Pembuatannya pun Juga rapih Banget Mantap sekali ya teman-teman Ini pakai Chamber Dural seri 7 Pembuatan semi-sensi Dalamannya Menggunakan Dalaman Stainless Mantap sekali Tentunya Untuk sundel bolong ini Pun juga Sudah bisa dipakai Magajin ya teman-teman Nah ini letak Magajinnya ada disini Nanti Magajin bonusnya Pakai magajin biasa ya teman-teman Bukan pakai magajin sensi Jadi kalau Pengen nambah Magajin sensi Yang tanpa macet-macet Kalian tambah 100 ribu saja Dapat Magajin CNC Kalau magajin bonusnya Memang ada kalanya Ada yang macet-macet Seperti itu Teman-teman Nah kalau pengen Nambah magajin yang No macet-macet Tambah 100 ribu Dapat Magajin CNC Oke sekali ya teman-teman Mantap banget Oke Untuk tarikannya Ini sudah menggunakan Tarikan seat lever ya teman-teman Hanya 1 tarikan saja Oke Bukan pakai 2 tarikan Atau tidak Nah tapi Dia menggunakan 1 tarikan Untuk pengen Nyetel powernya Biar keras Ada setelan powernya Di belakang sini Mantap banget Ini setelan powernya Di belakang Kalau pengen Keras sekali powernya Putar saja ke kiri Kalau pengen agak kendor Putar saja Ke sebelah kiri Kalau pengen full ya teman-teman Powernya putar ke kanan Kalau pengen agak kendor Putar saja Ke sebelah kiri Ini powernya Belum power lipat ya teman-teman Masih menggunakan power Power GTR Power maju dan mundur Oke sekali ya teman-teman Mantap banget Untuk triggernya pun Sudah menggunakan trigger match juga Nah kalau Dia diarahkan ke kanan Dia otomatis kunci Kalau ke kiri Dia normal lagi Mantap sekali Seperti itu Untuk safety triggernya Cancel kokang pun Juga bisa Ini cancel kokang Bisa kanan Dan juga bisa di kiri pun Juga bisa Mantap sekali Ini powernya Yang ready power GTR semua ya teman-teman Untuk hand gripnya Menggunakan hand grip Ori Karet Oke sekali Mantap banget Pegangannya pun juga ada Pegangan di bawah sini Sekitiganya pun juga ada Ini juga bisa Buat memasang bipod Dan juga bisa Buat memasang yang lain-lainnya Ini ada railnya Buat memasang bipod pun Juga bisa Mantap sekali Seperti itu teman-teman Oke Ini dia penjelasan spek Dari Uni Sena Penangin Bocah Predator Sundel Bolong Oke Mantap sekali ya teman-teman Itulah spek Dari Uni Sena Penangin Bocah Predator Sundel Bolong Akurasinya pun Udah jelas Dan juga speknya pun Juga udah jelas Oke sekali Varian warnanya Tenang saja Ada banyak varian warnanya Pengen lihat varian warnanya Langsung saja Di hubungi nomor WA Saya Admin 123 Saya yang pegang Semuanya Mantap banget Pembayaran pun juga Bisa COD Bisa juga Transfer langsung lunas Lewat nomor rekening CVI Saudar Yang ada di bawah sini Pengen lihat Ada rekening BRI Mandiri BCA Dan juga ada BSI Mantap sekali Seperti itu Oke Untuk harganya teman-teman Ini langsung kita buat Promo harga Ini spesial Akhir bulan Di bulan September ini Kita Bajar di harga Promonya cukup 4.300.000 Rupiah Saja Kalian bisa pilih bonusnya Ada Senapan Uklik Ada Teleskop Yang ditambahkan dengan Bipod Ada juga Pompa Nah kalian bisa pilih Salah satu Pengen yang mana Bisa ya teman-teman Nanti ada tambahan bonusnya Tenang saja Ada tambahan bonus tas Tali sadang Gantuan peluru Peluru tes Magajin Perdam Sama STKS Harganya Dingat-ingat cukup 4.300.000 Pilih bonus Salah satunya Teman-teman Tidak semuanya Ini ya teman-teman Bonusnya Pilih salah satu Dari ketiga bonus itu Nanti tenang saja Ada tambahan bonusnya Tas Tali sadang Dan yang lain-lain Tentunya pun Juga ada Seperti itu Teman-teman Oke Mantap sekali Udah jelas ya semuanya ya teman-teman Dari spek Dan juga harganya Dan juga akurasinya pun Juga udah jelas sekali Oke Kita akhiri dulu ya Perjumpaan kita Di video kali ini Pokoknya jangan lupa Diklik tombol subscribe Dan klik tombol loncengnya Yang komen Yang komen sebanyak-banyak Di video kali ini Nanti ada giveaway Kalau tembus sampai 300 lebih Commentnya Di video saya Kali ini Nah nanti Senin Kita ungi Giveaway-nya Bisa jadi Satu minis Senapan angin Gratis Seperti itu Oke teman-teman Kita akhiri dulu Perjumpaan kita Di video kali ini Jangan lupa Diklik tombol subscribe Dan klik tombol loncengnya Saya Rishi Jabul Pamit undur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam selera Salam jatobi Salam jodor Dari Seva Jodor Toko senapan angin Terbesar kedua di Indonesia Ingat senapan angin Ingat Seva Jodor